Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya FB Ayu kembali hadir menyapa anda semua dalam program acara Bincang Sehat Bersama lawan COVID-19 Indonesia Sehat, Indonesia Kuat di era adaptasi kebiasaan baru Seperti yang sudah kita ketahui saat ini pemirsa kita berada di tengah pandemi COVID-19 Yang memang saat ini kita harus disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan Nah masa AKB ini menuntut kita semua untuk bisa beradaptasi dan juga menjalankan semua berbagai aktivitas Patuh, disiplin dan tentunya peduli serta sadar terhadap kesehatan Untuk itu kami sudah menghadirkan dua narasumber Yang pertama ada Ibu Dr. Hajah Nihayatul Wafiroh MA Yang merupakan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali siang ini bisa bertemu dengan panjanaan semuanya Untuk sama-sama belajar informasi mengenai COVID-19 Dan juga tentu belajar bagaimana pencegahan melawan COVID-19 Agar kita semua diberi kesehatan, kita semua, keluarga kita dijauhkan dari COVID-19 Terima kasih Dan juga ada dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Bapak Wiji Lestariono atau yang sering kita sapa sebagai Dr. Rio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua diberi kesehatan siang ini Untuk mengikuti acara yang penting ini Dalam rangka pencegahan dan penyebaran dan penularan COVID-19 Terutama di Kabupaten Banyuwangi Terima kasih sudah hadir di Bincang Sehat Bapak dan Ibu apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT Sehat selalu Dr. Wiji Lestariono, Dr. Rio nih Di awal perbincangan kita saat ini saya ingin bertanya Tentang program dan juga capaian pembangunan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi ini Seperti apa Dr. Rio bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Jadi pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Banyuwangi ini Berpedoman pada RPJMD Terutama yang disana tertulis di misi pertama Bapak Bupati Misi pertama itu berbunyi Meningkatkan akses dan kualitas layanan bidang kesehatan Pendidikan dan bidang-bidang sosial lainnya Saya kira ada dua kata kunci disitu Yaitu meningkatkan akses dan meningkatkan kualitas Inilah yang terus sepanjang tahun, sepanjang lima tahun terakhir ini kita kerjakan Untuk meningkatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat Sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan tersebut Dan tentu dalam rangka mengimplementasikan misi pertama tersebut Kami juga melakukan upaya-upaya Untuk mempercepat tercapainya tujuan tersebut Yaitu diantaranya adalah dengan melalui inovasi Yang terus kami rumuskan di Banyuwangi ini Sehingga untuk khusus untuk bidang kesehatan Kami memang sudah membuat slogan Kalau Kemenpan itu pernah mengeluarkan surat edaran Di tahun 2013 yang bunyinya One agency, one innovation Itu kalau diterjemahkan di tataran layanan kesehatan Kira-kira bunyinya adalah satu puskesmas Harus mempunyai satu inovasi Tapi di Banyuwangi kita kembangkan Dari one agency, one innovation Menjadi one program, one innovation Artinya adalah setiap program yang dikerjakan oleh puskesmas Itu harus mempunyai inovasinya masing-masing Padahal kita tahu puskesmas banyak sekali menjalankan program Sehingga dari 45 puskesmas yang ada di Kabupaten Banyuwangi Terjeptalah sekitar 270-an inovasi bidang kesehatan tersebut Tujuannya adalah sekali lagi untuk mempercepat Tercapainya tujuan dari masing-masing program tersebut Saya kira ini yang kemudian membantu Pemkap Banyuwangi atau dalam hal ini Dinas Kesehatan Untuk menjalankan program-program Dan mempercepat tercapainya tujuan tersebut Baik, terima kasih dokter Ryo Lalu untuk penanggulangan COVID-19 Bagaimana strategi dan juga program dari Pemkap Banyuwangi? Ya, dalam penanganan pandemi COVID-19 ini Ini kami bagi saya kira ya Dari aspek penanganan bidang kesehatan Kemudian penanganan bidang sosial Aspek penanganan bidang kesehatan sendiri Ada dua Yaitu aspek pencegahan Dan aspek penanganan penderita atau kasus Aspek pencegahan ini Kita lakukan sejak awal pandemi dulu Secara bergotong-royong Kerjasama Berkolaborasi Semua komponen yang ada di Kabupaten Banyuwangi Melakukan upaya-upaya pencegahan tersebut Kemudian di aspek penanganan penyakit COVID-nya sendiri Ini kami di Banyuwangi Mempunyai enam rumah sakit rujukan COVID-19 Dan terus-menerus kita dorong Rumah sakit ini Untuk meningkatkan kualitas perawatan Dari penderita COVID-19 ini Dan kita beralih ke Dokter Hajah Nihayatul Wafiroh MA Bu Nini ini lebih Mohon izin Lebih mudah sapaannya ya Bu Nini ya Untuk melanjutkan soal COVID-19 Ibu Saya ingin bertanya kepada Panjenengan terkait tentang fungsi DPR Nah terutama dalam upaya pencegahan Dan juga pengendalian COVID-19 Ibu Kalau dalam undang-undang fungsi DPR itu ada tiga Ya ini pengawasan Membuat undang-undang peraturan Dan juga penganggaran Tentu ketika masalah COVID ini Kita tidak bisa lepas dari tiga hal tersebut Ya ini melakukan anggaran Lalu juga membuat payung hukumnya Payung hukum pelaksanaan program Dan yang ketiga tentu melakukan pengawasan Anggaran sekarang kalau kita melihat Anggaran yang ada sudah dianggarkan oleh pemerintah 692,20 triliun Wow fantastik sekali ini Bu nilainya Dan untuk kesehatan hanya 97,26 triliun Yang paling banyak untuk perlindungan sosial 234 triliun 243,33 triliun Ini kalau perlindungan sosial salah satunya Untuk support untuk buru Untuk buru honorer dan sebagainya Namun untuk kesehatan ini memang 97,26 triliun Paling banyak Untuk insentif tenaga kesehatan Dan juga Tagihan Untuk rumah sakit ya Jadi seluruh pasien COVID Sekarang pasien COVID Saya baru update yang kemarin Yang sudah suspek itu Sekitar 500 sekian ribu Yang meninggal itu Sekitar 69 ribu sekian Yang sedang dirawat Yang sedang dirawat Jadi seluruh warga negara Indonesia Bila dinyatakan positif Seluruh pembiayaan ditanggung oleh negara Oleh sebab itu Anggaran untuk kesehatan ini Anggaran kesehatan ini Bukan anggaran untuk kementerian kesehatan ya 97,26 triliun ini Bukan anggaran untuk kementerian kesehatan Tapi anggaran untuk kesehatan Jadi bisa jadi di kementerian kesehatan Bisa juga di gugus Bisa juga di kementerian yang lain Paling banyak memang untuk Support untuk tenaga kesehatan Dan juga untuk Membayar Tagihan dari rumah sakit-rumah sakit Yang menangani pasien COVID Itu secara anggaran Secara program tentu banyak sekali Yang kita support Contoh bagaimana sekarang Kita melakukan support Untuk teman-teman Yang pekerja Mereka mendapatkan support juga Untuk mendapatkan Tambahan Subsidi Juga untuk Banyak sekali yang Program-program yang terkait dengan ini Termasuk sosialisasi Awal-awal COVID Kita Bekerjasama dengan Mitra-mitra termasuk dari Kementerian Kesehatan Dan juga Mitra-mitra kami di Komisi 9 Yang kita Komisi 9 Fokusnya tentang kesehatan Ketenagaan kerja Dan kependudukan Kita juga membagikan Ribuan sembako Untuk masyarakat yang berdampak COVID ini Yang terdampak COVID Karena sebenarnya Yang terdampak COVID ini Bukan hanya Orang yang positif Tapi Seluruh orang di Indonesia Sekarang terdampak Dia kena COVID Atau tidak Pasti semuanya terdampak Secara ekonomi Oleh sebab itu Program yang kita Canangkan Juga Programnya Program pemerintah Cuma itu Membutuhkan payung hukum Kita ingin memastikan Seluruh payung hukum Yang ada ini Bisa Memberikan kemanfaatan Kepada seluruh Masyarakat Indonesia Dalam menghadapi COVID Satu negara pun Tidak ada yang siap Menghadapi COVID Oleh sebab itu Wajar Kalau seluruh Persoalan program Persoalan-persoalan Yang terkait dengan COVID ini Try and error Jadi Pasti Masyarakat Berpikir Ini programnya Pertama A Lalu kok kenapa Besok ganti B Pertama Terus begini Kenapa sekarang begini Karena memang Tidak ada satu negara pun Yang Siap untuk menghadapi COVID Oleh sebab itu Tidak ada Satu portfolio Yang bisa kita contoh Negara mana Yang kita contoh Untuk menghadapi COVID Oleh sebab itu Semua negara Pasti sedang berusaha Untuk menyelesaikan Dengan cara mereka Masing-masing Salah satunya juga Indonesia Dengan seluruh support Dari kementerian Dan juga Pemerintah daerah Begitu Baik Terima kasih Bu Ninik Salah satu kunci Keberhasilan Dari penanggulangan COVID-19 Adalah Sebuah sinergitas Dan juga kolaborasi Tadi sudah disunggung Dokter Rio Nah ini Bagaimana Bu Ninik Memandang sinergitas Dan juga Kolaborasi Dalam penanggulangan COVID-19 Saat ini Terutama dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Jadi sebenarnya Kalau COVID ini Adalah persoalan Kita bersama Tidak hanya Persoalan Kementerian Kesehatan Kalau kita Melihat dari Anggaran 695,20 triliun Itu gak tahu Pak Mungkin Ibu-ibu Mas-mas disini Tanya itu Seberapa banyaknya Duit itu Saya juga gak tahu 695,20 triliun Ini bukan miliar Dengan anggaran Sebesar ini Kita melihat Ternyata Memang Kita berpikir Kalau COVID ini Hanya persoalan Kesehatan Ternyata tidak Karena Anggaran Untuk kesehatan Hanya 97, Sekian triliun Anggaran Yang paling banyak Di sisi sosial Jadi memang Persoalan COVID ini Ini bukan Hanya persoalan Kesehatan saja Tapi disitu Juga ada Persoalan yang lainnya Termasuk persoalan Sosial Oleh sebab itu Sinerginya Memang tidak Bisa dipisahkan Awal Saya berpikir Bahwasannya Kenapa sih Kok bukan Yang leading Sektornya Bukan kementerian Kesehatan Tapi ternyata Memang ini Tidak bisa Hanya dilihat Dari sisi Kesehatan saja Tapi harus Dilihat dari Banyak hal Oleh sebab itu Yang namanya Dulu ada Gugus tugas Sekarang diganti Sudah bukan Gugus tugas lagi Tapi diganti Komite Komite percepatan Penanganan COVID Ini ketuanya Adalah Menko Ketingkat Menko Karena di bawahnya Seluruh kementerian Seluruh kementerian Masuk di dalamnya Karena disitu Ketika ada Surve Ke masyarakat Berapa persen Masyarakat hanya Ingin fokus pada Kesehatan Berapa persen Pada persoalan ekonomi Ternyata 50-50 50 persen 50 persen Yang 50 persen Mengatakan ini Harus fokus di ekonomi Yang satu harus fokus di Kesehatan Oleh sebab itu Sinerginya itu Yang harus bergerak Bersama Bukan hanya Kementerian Kesehatan Tapi seluruh Kementerian yang ada Sehingga seluruhnya Harus bergerak Ekonomi tetap berjalan Kesehatannya juga Harus Diperhatikan Karena Selama ini kan Ketika kita hanya Fokus pada Persoalan kesehatan Stay at home Stay at home Harus tinggal di rumah Siapa yang akan Memberi makan Ratusan ribu Rakyat Indonesia ini Kalau seluruh Semua Seluruh di rumah saja Oke Ada bantuan sosial Berupa sembako Apakah itu bisa Meng-cover 270 juta sekian Rakyat Indonesia Tentu tidak Dan tentu negara Harus berpikir ulang Seperti itu Saya pikir Adanya Penerapan kebiasaan baru New normal ini Menjadi satu-satunya Solusi Untuk bisa berjalan bersama Tapi bukan berarti Dengan new normal ini Seluruhnya terabaikan Ekonomi Bisa maju Tapi kesehatan Tidak bisa diabaikan Jadi 3M tetap Kalau saya sih Bukan hanya 3M Pak Rio Kalau saya berpikir Bukan Kita sosialisasi Bukan hanya soal 3M Masker Cuci tangan Dan jaga jarak Tapi juga Memang harus Empat sehat Lima sempurna Itu juga harus dilaksanakan Percuma Menjaga jarak Percuma tetap Pakai masker Percuma tetap Cuci tangan Tapi kalau gizinya Tidak baik Percuma Kalau kita Tetap Melakukan 3M Tapi ternyata Tidak pernah olahraga Jadi yang namanya Sosialisasi hidup Sehat Itu sudah harus Semuanya Bukan hanya Persoalan 3M Tapi termasuk Sisi makanan Dan jaga kesehatan Dan juga Kebahagiaan batin Itu yang kuncinya Semua menyiapkan diri Semua menyiapkan diri Menjadikannya tempat yang aman Saling menjaga diri Saling berbagi rasa aman Bersama dalam doa Bersama untuk hidup sehat Walau semua masih terbatas oleh waktu Untuk tak berlama-lama bersama Namun semua tetaplah indah Bersama dalam adaptasi kebiasaan baru Kembali lagi bersama saya Feby Ayu Dalam program acara Bincang Sehat Bersama lawan COVID-19 Indonesia Sehat Indonesia Kuat Di era adaptasi kebiasaan baru Nah di segmen kedua kali ini Pemirsa Tema yang akan kita perbincangkan Adalah terkait Kinerja Kementerian Kesehatan dalam penanganan COVID-19 Yang nantinya juga akan Kami buka sesi Tanya jawab Di sini dengan audiens Nah pertama Saya akan ke Dr. Rio terlebih dahulu Dr. Rio Bagaimana pandangan Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwa Terhadap penanggulangan COVID-19 Oleh pemerintah pusat Khususnya Kementerian Kesehatan Baik Jadi Kementerian Kesehatan Ini menurut kami Yang ada di daerah Ini sudah cukup baik Mereka tidak henti-hentinya Melakukan pendampingan Dan bantuan-bantuan informasi Meskipun melalui Secara berjenjang ya Melalui Dinas Kesehatan Provinsi Ada juga Ada kalanya Dari Kemenkes Langsung ke kami Di daerah Memang seperti tadi Disampaikan Ibu Nihayatul Wafiroh Tentang Perubahan-perubahan Kebijakan yang terjadi Memang ini Terjadi ya Jadi contohnya aja Penanganan tentang Pasien-pasien Konfirmasi OTG Misalkan ya Atau Bukan OTG Penanganan pasien Kalau dulu Seseorang yang positif ini Harus dibuktikan Dengan swab ulangan Negatif sampai dua kali Baru dinyatakan sembuh Tapi sekarang Tidak lagi demikian Asalkan tidak ada Gejala yang muncul Sepuluh hari Sudah bisa dinyatakan Sembuh Tanpa swab ulangan Dan ini tertuang Dalam pedoman Penanganan COVID-19 Revisi kelima Kelima Jadi revisinya Terus berlangsung Kelima Saat ini yang kita Pedoman ini adalah Yang revisi kelima Tapi sekali lagi Menurut kami Kemenkes sangat Apa namanya Informatif Buat kami yang Sering mengalami Kebingungan di daerah Oke Bu Nini Pandangan Ibu bagaimana nih Penting menjadi fokus Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sendiri Kalau saya mitranya Kementerian Kesehatan Tentunya saya mengatakan Kementerian Kesehatan Sudah berjalan Luar biasa ya Karena kita Sejak COVID-19 Itu mulai Presiden mulai Mengumumkan Pasien 1 dan pasien 2 Itu tanggal 2 Maret Saya ingat saya Itu kita tidak Henti untuk Melakukan diskusi Bahkan seminggu Bisa 2 kali Sampai subuh-subuh Biasa Terakhir kita Rapat itu Minggu lalu Hari 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 Selasa Kita tetap Membahas tentang COVID-19 Dan kaitannya Juga dengan JKN BPJS Nah Kementerian Kesehatan Tentunya Ini tidak bisa Seperti yang saya katakan Tadi Tidak bisa Melaksanakan Program-programnya Sendiri Karena Ini adalah Masalah bersama Seluruh Kementerian Sudah diperintahkan oleh Presiden Untuk saling menopang Contoh Kalau Persoalan kemarin Kita Kementerian Kesehatan Awal-awal itu Kita kesulitan Mengenai laboratorium Karena laboratorium Yang ada di Indonesia Ini Yang bisa PCR itu Harus BSL 2 BSL 2 Di Indonesia ini Yang sudah ada Akreditasi Masih sekitar 22 22 Laboratorium Nah Kondisi saat itu Tentu tidak Memungkinkan Kalau kita Hanya diam saja Harus menambah Ini Oleh sebab itu Waktu itu Disupport oleh Kementerian lain Oleh BUMN Untuk menambah Laboratorium Dan juga Di Kementerian Kesehatan Menyiapkan SDM-nya Untuk bisa Bekerja secara maksimal Di laboratorium Laboratorium Yang ada Sehingga Karena banyaknya Sekarang mulai banyak Laboratorium Akhirnya Presiden sudah Mengatakan bahwa Standarisasi sekarang Bukan rapid lagi Tapi PCR Nah Itu adalah Inovasi-inovasi Yang tentu kita Kerjasama yang Luar biasa Dari banyak Kementerian Sekarang juga Mengenai vaksin Kementerian Kesehatan Sudah Dan juga Kementerian Kesehatan Dan juga kebetulan Mitra kami Di Badan Penguasa Badan Makanan Badan POM Itu melakukan Penelitian banyak hal Untuk melaksanakan Vaksin merah putih Yang insya Allah Tahun 2021 Akan siap Nah Oleh sebab itu Ini juga Kerja yang luar biasa Saya Membayangkan Orang-orang Di Kementerian Kesehatan Ini Satu sisi Mereka harus tetap Menjaga Kayak Pak Rio Ini juga Di Dinas Kesehatan Satu sisi Harus menjaga Agar tetap sehat Tidak tertular Tapi satu sisi Tidak bisa Mengelak Untuk tidak Berhubungan Dengan orang-orang Yang positif Jadi Menurut saya Ini yang Mesti kita support Jadi kalau Kementerian Kesehatan Memang kebijakan Kebijakannya Secara umum Memang Seperti yang Saya katakan Tadi Tidak ada Satu negara pun Yang siap Oleh sebab itu Banyak inovasi Banyak Revisi-revisi Yang nantinya Sebenarnya Tujuannya Satu adalah Untuk Membuat Nyaman Lebih nyaman Lagi Contoh tadi Permenkes nomor Lima Yang tidak perlu Swepe lagi Kalau dulu kan Harus Swepe dua kali Sekarang tidak perlu Swepe lagi Itu pun juga Tidak sembarangan Dalam mengambil Keputusan Pasti Sudah mengelalui Diskusi Dan Kita juga Di DPR Juga selalu Mengawasi Kebijakan-kebijakan Juga kebijakan-kebijakan Yang hadir Dari kementerian Selalu Didiskusikan Dengan kami Di DPR Sehingga kita Tahu betul Bahwa Kebijakan-kebijakan Yang diambil Oleh Kementerian Kesehatan Tidak Melanggar Tidak melawan hukum Untuk Memastikan itu Mereka harus Memang harus berdiskusi Kita sebagai Pembuat peraturan Pembuat undang-undang Harus yakin betul Bahwa mitra kami Terutama Kementerian Kesehatan Dalam mengambil langkah ini Tidak salah Dan ada payung hukumnya Begitu Baik-baik Jadi intinya Sudah ada Komunikasi yang harmonis Dan juga komunikasi Yang baik ya Pak ya Antar ketiganya Baik Pemirsa Ada yang mengajukan Pertanyaan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Saya Finda dari Banyuangi Saya seorang pengusaha kuliner Pertanyaan saya untuk narasumber yang Ibu Nini Sebagai masyarakat biasa Apa kontribusi yang bisa kami lakukan Agar pandemi COVID-19 Ini bisa segera Berlalu Dan apa cara Paling efektif Dan efesien Agar terhindar dari COVID-19 Terima kasih Silakan Ibu Nini Bagaimana jawabannya Oke Apa sih yang bisa dilakukan Dekontribusi Nah ini menurut saya That's a very good question ya Jadi kita sebagai masyarakat Tidak hanya pada posisi Selalu menyalahkan pemerintah Tidak dalam posisi apatis Tidak dalam posisi yang diam saja Tapi kita juga berpikir Apa nih yang bisa kita lakukan Yang pertama harus dilakukan adalah Yang terkait bagaimana Mencegah diri kita sendiri Dan orang-orang yang di sekitar kita Agar patuh terhadap protokol kesehatan Kita tidak akan mungkin Akan terus menyuruh orang lain Yang lebih kita utamakan adalah diri kita Pertama diri kita Dan orang-orang di sekitar kita Bagaimana orang-orang di sekitar kita Yang dekat dengan Paling dekat dengan kita Itu bisa mengikuti protokol kesehatan Protokol kesehatan apa? Ya itu tadi Termasuk 3M Termasuk juga makan yang bergizi Dan terolah raga Kena sinar matahari Jam 10 Lalu juga Saya pikir Kuncinya di imun itu adalah dari hati Jadi kebanyakan Kalau saya melihat dok Kalau cerita Saya menangani banyak Saya bukan dokter Tapi Membantu banyak orang yang Terkena COVID Itu kuncinya adalah Pokoknya hatinya bahagia Insya Allah Proses penyembuhannya Juga lebih cepat Jadi Sebagai masyarakat Tentu yang Yang ingin saya tegaskan Awali dari diri kita sendiri Untuk melakukan kebaikan Kepada orang lain Itu Terima kasih Terima kasih Bundin Luar biasa sekali jawabannya Mudah-mudahan dapat diterima oleh penanya tadi Baik Pemirsa ikuti terus Bincang sehat Bersama dengan lawan COVID-19 Indonesia sehat Indonesia kuat Di era Di era adaptasi kebiasaan baru Jangan kemana-mana Karena kami akan kembali lagi Setelah yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Kembali bersama saya Ini khususnya di masa adaptasi baru Yang tidak hanya menyasar individu Tetapi juga ruang lingkup yang lebih luas tentunya Yaitu meliputi institusi dan juga industri Misalnya ada pabrik Dan juga pusat-pusat ekonomi lainnya Seperti pasar dan juga mal Bu Nini Nah industri Pariwesata Tadi juga sudah disinggung Ada hotel dan kafe Institusi pendidikan juga Termasuk juga perkantoran Nah bagaimana DPR sendiri Ibu Nini Memandang sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah selama ini Terima kasih Mbak Jadi memang Sekarang ini kita tahu bahwa Covid ini tidak pandang umur Tidak pandang jabatan Donald Trump pun juga kena Menteri pun juga kena Gubernur juga ini Semua Semua Bisa kemungkinan kena Dan kemungkinan kena itu bisa dari manapun Bisa di dalam kendaraan Bisa di dalam rumah pun juga bisa Bahkan di rumah sakit juga bisa Di seluruh sektor Bahkan di sekolah Di mal Dimanapun juga bisa terkena Oleh sebab itu Saya pikir yang namanya sosialisasi Ini harus di seluruh tempat Saya mengapresiasi Yang dilakukan oleh teman-teman dari Satgas Yang terus mengirimkan WA Sorry SMS ya Ke masyarakat Untuk terus mengingatkan Saya tidak tahu Pada dapat Atau tidak Dapat ya Itu juga merupakan Saya pikir merupakan sosialisasi Jadi sebenarnya Siapa yang harus mendapatkan Sosialisasi ini Seluruh masyarakat Seluruh elemen Dan seluruh instansi Dan siapa yang harus melakukan Sosialisasi Seluruh masyarakat juga Karena tentu kita tidak bisa Hanya ber Memberikan tanggung jawab Untuk melakukan sosialisasinya Hanya kepada pemerintah Karena Jangkauannya juga pasti tidak luas Siapapun disini juga punya Kewajiban untuk melakukan sosialisasi Mas-mas ansor Mas dari Garda Dari NU Ibu-ibu muslimah Sahabat-sahabat fatayan Semua yang ada disini Juga punya Kewajiban untuk melakukan sosialisasi Saya yakin disini pasti Sedikit banyak Pasti punya Komunitas Komunitas pengajian Komunitas manakipan Sepak bola Futsal Komunitas ngopi Atau apapun Pasti punya komunitas Di setiap komunitas Itu pun juga bisa Dilakukan sosialisasi Paling tidak sosialisasi Yang paling simple Eh maskerin di Kadang-kadang kalau orang Biasanya protesnya kan Aduh maskeran itu Apa itu ampek Gak iso ampekan Gak iso ampekan Biasanya Satu Masalahnya Satu masker elek Kedua Maskernya gak pernah dicuci Ketika Lupa gak Sikat gigi Jadi mambu Terus muter Nah Jadi Sosialisasi itu Harus diberikan Seluruh masyarakat Punya tanggung jawab Untuk melakukan sosialisasi Di ranah apapun Bahkan di ranah yang paling kecil Kepada anak-anak kita Kepada keluarga dekat kita Yang ada di rumah Juga harus Dilakukan sosialisasi Yang namanya Cuci tangan Itu menjadi Sesuatu yang wajib Harus dilakukan Jadi Kalau katanya Dr. Rio Itu kan dari Deplet ya Jadi Memang covid itu Tidak masuknya Sejauh ini Hasil penelitian Lewat mata Hidung dan mulut Jadi Harus disosialisasikan Memastikan Tidak pegang wajah Kalau tidak yakin Tangannya Kondisi bersih Kuncinya kan disitu Nah Jadi Siapapun Harus mendapatkan Sosialisasi ini Baik individu Instansi Ataupun apapun Juga harus mendapatkan ini Dan siapa yang harus Melakukan sosialisasi Semua orang Dr. Wiji Seperti apa persiapan Yang sudah dan sedang Dan yang akan dilakukan Mengingat memang Banyuwangi saat ini Ditunjuk sebagai Salah satu daerah Yang akan dijadikan Tujuan dan juga Tempat kementerian Atau lembaga pemerintah pusat Untuk menggelar Kegiatan Kedinasan Di masa AKB Memang benar Jadi Banyuwangi ini Menurut penilaian Pemerintah pusat Dalam hal ini Kemarin Bapak Presiden sendiri Yang hadir di Banyuwangi Kemudian menyatakan Bahwa Banyuwangi adalah Daerah yang paling siap Kemudian Disambung dengan Menteri Menko Kemaritiman Pak Luhut juga Hadir di sini Artinya Banyuwangi Dinilai sudah siap Dan kemudian ada surat juga Dari Kemenko Maritim Untuk meminta Kementerian Dan lembaga Di bawah Kemenko Maritim Untuk melakukan Kunjungan Ke Banyuwangi Atau rapat-rapat Dilakukan di Banyuwangi Ini membuat kita Harus Semakin Lebih Harus menyiapkan diri Untuk menyongsong Kondisi tersebut Penyiapan-penyiapan itu Tadi sudah Saya singgung Bahwa kita sudah Melakukan Penyiapan terhadap Destinasi wisata Terhadap tempat-tempat Umum Tempat-tempat Pelayanan publik Cafe Resto Dan lain-lain Ini sudah kita siapkan Dan mereka yang sudah Memenuhi syarat Ketika Satgas Melakukan assessment Artinya memenuhi Syarat-syarat protokol Kesehatan Akan kita beri Sertifikat Jadi di depan itu Ditempelkan Sertifikat New Normal Artinya tempat tersebut Sudah mematuhi Atau memenuhi Syarat-syarat protokol Kesehatan Ini yang terus kita lakukan Bukan hanya di cafe Resto saja Akan tetapi di Pedagang-pedagang Kaki lima Penjual-penjual Makanan Kaki lima Itu pun juga Tidak luput dari Sasaran Satgas Untuk dilakukan Assessment Penilaian terhadap Kepatuhan terhadap Protokol kesehatan tersebut Ini yang terus kita lakukan Dan tidak ada hentinya Akan terus kita lakukan Akan tetapi Mbak Feby Meskipun upaya-upaya itu Sudah kita lakukan Sejak awal pandemi Tapi hari ini pun Masih banyak kita lihat Masyarakat yang abai Terhadap 3M tersebut Masih relatif banyak Masyarakat yang tidak memakai masker Kemudian berkerumun Dan itulah yang menjadi PR kita Terus Mungkin Mbak Feby Kalau diizinkan Saya memberikan Apa namanya Gambaran pentingnya Kita memakai masker Bapak Ibu sekalian semua Jika kita semua Yang duduk di sini Ini adalah Orang-orang yang sehat Yang tidak terkonfirmasi Sudah memakai masker semua Kemudian ada orang lain Masuk dari luar Orang lain tersebut Kebetulan membawa Virus COVID-19 Dan OTG Karena tampak sehat Dia tanpa gejala Dan dia tidak pakai masker Kemudian duduk diantara kita Maka potensi kita tertular Meskipun sudah pakai masker Itu sebesar 70% Tinggi sekali Oleh sebab itu Tadi saya juga Sempat mengingatkan Harus disiplin pakai masker Karena jika Salah satu tidak pakai masker Maka potensi orang yang tertular Di sekitarnya Meskipun mereka ini pakai masker 70% Kondisi kalau dibalik Kalau kita yang sehat Tidak pakai masker Lepas masker Ada orang lain Datang Dia pakai masker Dan kebetulan Dia adalah OTG Membawa virus Dan berinteraksi dengan kita Maka potensi kita tertular Meskipun tidak pakai masker Hanya 5% Turun drastis Dan jika kedua-duanya pakai masker Nyaris tidak ada penularan Hanya 1,5% Artinya adalah sekarang Yang penting Bukan hanya bagaimana kita memakai masker Tapi yang lebih penting adalah Bagaimana kita meminta orang lain Yang ada di dekat kita Yang duduk di sebelah kita Yang berinteraksi dengan kita Yang ngobrol dengan kita Untuk juga pakai masker Jika kita Membiarkan Orang tersebut Tetap tidak pakai masker Berinteraksi dengan kita Kita mentoleransi mereka Tidak pakai masker Maka sejatinya kita Sedang menjadi tumbalnya COVID Jangan mau jadi tumbalnya COVID Oleh sebab itu Tadi juga saya ingatkan Semuanya harus disiplin pakai masker Untuk menjaga kebaikan semuanya Itu yang pertama Pentingnya masker Yang kedua Jaga jarak Ini pengaturan sudah bagus Diatur sedemikian rupa Sehingga satu sama lain Berjarak 1 meter Gunanya adalah Bahwa tadi kita sudah meyakini Bahwa penyakit ini Menular melalui droplet Yang keluar ketika orang berbicara Batuk atau bersin Maka jarak 1 meter Itu memberikan jaminan Supaya droplet orang tersebut Tidak sampai ke kita Atau sebaliknya droplet kita Tidak sampai ke orang tersebut Kalau 1,5 meter Lebih bagus 2 meter Apalagi Lebih bagus lagi Itu yang kedua Pilar yang ketiga Dari aspek pencegahan Adalah cuci tangan Cuci tangan pakai sabun Kenapa? Karena Jangan dikira Bapak Ibu sekalian semua Di barang-barang Atau benda Di sekitar kita ini Bersih Tidak Banyak sekali Mikroorganisme Di sini Di meja Di gelas Dan lain-lain Ini banyak sekali Mikroorganisme Termasuk Virus COVID-19 Dan Dalam keseharian Tangan kita lah Yang sering bekerja Memegang barang ini Dan itu Maka oleh sebab itu Tangan kita Adalah organ tubuh Yang paling Banyak terkontaminasi Oleh mikroorganisme Termasuk COVID-19 Dan Seiring dengan Perilaku kita Keseharian kita Maka kita akan sering Tadi sudah Bu Niri sampaikannya Mengusap Muka Membersihkan mata Hidung dan mulut Padahal mata Hidung dan mulut Adalah pintu masuk Bagi virus COVID-19 ini Untuk masuk ke Tubuh kita Maka kemudian Kita dianjurkan Sering cuci tangan Pakai sabun Karena biar Mikroorganisme Tadi Hilang dari tangan kita Akan tapi Masih ada satu lagi pesan Bahwa Ketika kita Sudah mencuci tangan Pakai sabun Di air mengalir Maka Mikroorganisme Atau flora normal Yang ada di tangan kita Atau kita sebut Flora Transien Transien itu artinya Mikroorganisme yang baru Kita dapat Kita habis mengganggu Itu flora transien namanya Itu hilang 100% Dari tangan kita Tapi flora residen Menyisakan Hanya ada 10% Di tangan kita Kita cuci tangan Yang ingin kami Sampaikan adalah Setelah cuci tangan tersebut Tan kita biarkan Kita tidak bekerja apa-apa Sudah Kita biarkan saja Demikian Maka dalam tempo Waktu satu jam Kondisi mikroorganisme Di tangan kita Sudah kembali lagi Seperti Sebelum kita Cuci tangan tersebut Oleh sebab itu Pesannya Di depan kan ada Kata-kata sering Sering cuci tangan Atau rajin Cuci tangan Pakai sabun Tujuannya atau gunanya Adalah itu Memang kita Seharusnya Sering cuci tangan Mengingat Kajian yang tadi Kami sampaikan Itulah tiga pilar Tapi masih ada Tambahan Seperti yang disampaikan Buni tadi Makan makanan yang bergisi Istirah cukup Sering olahraga Itu menjadi Pilar-pilar Dari aspek pencegahan Saya kira demikian Dan Bu Nini Kita bersyukur Hari ini kita Ketambahan 200 kader Sosialisasi 3M Atau protokol Kesehatan Yang sangat Kita harapkan Nanti bisa Meneruskan Informasi-informasi Ini di komunitasnya Demikian Terima kasih Ibu-ibu Bapak-bapak Ini jangan Sampai Mau jadi Tumbalnya Covid-19 Nanti Tadi Bu Nini Bilang Katanya Selain 3M Juga ada Eksersis Olahraga Dan juga Makanan gisi Gimana kita Fokus sama Eksersis Dan juga Makanan bergisi Kalau 3M Memakai masker Mencuci tangan Dan juga Menjaga jarak Tidak kita Ikuti Itu tadi Baik di segmen Kali ini Saya akan Membuka lagi Kesempatan Untuk Penanya Silahkan Memperkenalkan diri Asal dari mana Dan profesi Ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya berterima kasih Atas panitia Yang telah Menyelanggarakan Bincang sehat Bersama lawan Covid-19 Dan juga Kepada Narasumber-narasumber Di depan Yang telah Memberikan Waktu kepada saya Saya berterima kasih Saya atas nama Muhammad Suhri Perwakilan dari Sahabat Ansor Saya ingin bertanya Kepada Ibu Nihaya Bagaimana DPR Memandang Kebijakan Pemerintah Yang Menginstruksikan TNI Dan Polri Untuk Melakukan Pengawasan Kesehatan Protokol kesehatan Itu saja Ya Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Dari saya Ibu Lilis Rahmawati Dari PAC Singojuru Yang akan Saya tanyakan Memang Kita sudah Melaksanakan Protokol Kesehatan 3M Memakai Masker Mencuci tangan Dan Menjaga jarak Ya Yang saya Tanyakan Memakai Masker Setiap Hari Bahkan Seluruh Wajib Kita Menggunakan Pakai Masker Bahkan Pakai Masker Kalau dibuka Tidak Tidak Diperbolehkan Yang saya Tanyakan Menggunakan Masker Ini Misalkan Satu hari Itu apa Dipakai Satu hari Sekali Apa Ada Waktunya Per jam Apa Seperti itu Karena Kita Melaksanakan Atau Menggunakan Masker Setiap Harinya Kita Ngomong Dengan Masker Mungkin Dari Kesehatan Itu Ada Batasan Kita Menggunakan Masker Itu Berapa Jam Sekali Kita Menggunakan Atau Menggantikan Masker Yang Baru Dan Seterusnya Seperti itu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Ibu dulu Membuka Kalau Saya Bu Setiap Saya Ganti Karena Masker Saya Masker Kain Bukan Masker Medis Saya Dulu Pakai Masker Medis Tapi Sejak Kondisi Saya Tahu Bagaimana Teman-teman Tenaga Kesehatan Sangat Kesulitan Mencari Masker Medis Saat Itu Saya Diklir Pada Diri Saya Untuk Tidak Pakai Masker Medis Saya Pakai Masker Kain Jadi Biasanya Saya Tidak Sampai Sehari Biasanya Setiap Kali Keluar Di Dalam Tas Pasti Ada Masker Pengganti Jadi Masker Seperti Itu Kalau Yang Normal Satu Kali Harus Ganti Nanti Dokter Rio Yang Akan Ini Kalau Ibu Ibu Matching Kan Baju Kalau Bajunya Ganti Ganti Masa Lain Ganti Bajunya Tiap Dua Hari Sekali Susah Soal Pertanyaan Dari Sahabat Ansor Tadi Tentang Apa Bagaimana Kalau TNI Polri Melakukan itu Bagi saya Sebenarnya Itu sebagai Bentuk Antisipasi Saja Bagaimana Kita harus Menerapkan Protokol Kesehatan Di seluruh Lini Kalau Saya Melihatnya Begini Tidak Perlu Ada TNI Polri Kalau Kita Sendiri Sudah Sangat Strik Untuk Melaksanakan Itu Masalah Kita Ini Enggak Strik Tadi Saya Lihat Kemarin Apa Tadi Di Depan Di Daerah Di Di Kota Ada Ibu Ibu Hamil Sama Anaknya Keluar Gak Pakai Masker Lalu Ditegur Dan Batasannya Ditegur Malah Kalau Di Kalau Di Daerah Daerah Lain Langsung Bayarnya Cukup Mahal Untuk Denda Seperti Itu Jadi Sebenarnya Menurut saya Sosialisasi Itu Yang Paling Penting Kalaupun TNI Polri Sebenarnya Hanya Pada Posisi Bukan Untuk Menghukum Tapi Untuk Melakukan Apa Peneguran Negur Agar Masyarakat Itu Lebih Disiplin Melaksanakan Itu Tapi Kalau Ditegur Tidak Mempan Gimana Bun Biar Menurut saya Karena Mereka Ini Tidak Tahu Betul Sebenarnya Apa Fungsinya Untuk Memakai Masker Pada Sosialisasi Juga Pada Kondisi Diri Saya Sepakat Kadang-kadang Kita Sebagai Warga Negara Ini Mengikuti Peraturan Kalau Ada Sedikit Tekanan Biasanya Seperti Tunik Kombayar Suruh Didenda 200 ribu 250 ribu Contoh Seperti Itu Baru Ada Tekanan Baru Melaksanakan Nah Kalau Masalahnya Kalau Covid Ini Kalau Ada Orang Tidak Pakai Masker Terus Dia Kena Covid Sendiri Tidak Apa Masalahnya Kalau Menyebarkan Itu Yang Paling Sulit Jadi Menurut saya Itu Bukan hanya tugas TNI Polri Tapi tugas Kita Semuanya Untuk Melaksanakan Itu Yang Pertama Bu Kalau Sahabat Dari Fatayat Kalibaru Tadi Bagaimana Sarannya Seperti Itu Kalau Menurut saya Ya Menurut saya Mohon maaf Menurut saya Kalau Untuk TK Suruh Main Aja Gak Usah Belajar Serius Suruh Main Aja Gak Usah Belajar Gak Ada Kewajiban Belajar Untuk Anak TK Karena Begini Saya Sempat Kemarin Ini Untuk Anak Saya Saja Yang Kuliah Sempat Stres Betul Saya Harus Diskusi Dengan Dan Itu Dialami Oleh Banyak Orang Apalagi Yang Anak Masih Tingkat SMP Seperti Itu Akhirnya Kita Berdiskusi Saat Itu Saya Sempat Diskusi Juga Dengan Mas Menteri Mas Nadiem Juga Bagaimana Kalau Dihilangkan Sistem Pembelajaran Ini Karena Orang Ada Di Rumah Dalam Kondisi Di Rumah Terkurung Berbulan Bulan Itu Sudah Stres Betul Tambah Suruh Beban Belajar Itu Tambah Stres Lagi Jadi Menurut Saya Menurut Saya Beban Belajar Tidak Harus Seketat Sekarang Biarkan Aja Anak Belajar Adanya Apalagi Ketambahan Kalau Ibu Bapaknya Kena PHK Iya Kena PHK Atau Jual Atau Kerja Dimana Sekarang Jualannya Enggak Laku Dan Sebagainya Karena COVID Ini Akan Double Persoalan Jadi Menurut saya Yang paling Penting Kondisinya Sekarang Itu Bukan Belajar Tapi Kondisinya Menjaga Imun Menjaga Imun Itu Salah Satunya Adalah Menjaga Kondisi Hati Untuk Tetap Bahagia Itu Imun Yang Luar Biasa Jadi Kalau Saya Ditanya Bu Gimana Kalau Punya Anak Anak Seperti Itu Sudah Suruh Mainan Aja Anak Anak Itu Toh Juga Sebenarnya Tidak Ada Kewajiban Untuk Lulus TK Sudah Bisa Membaca Dan Menulis Membaca Dan Menulis Itu Kan Kelas 1 SD Kebanyakan Wali Murid Makanya Ibu Guru Sudahlah Tidak Semua Komplen Wali Murid Kudu Ditanggepi Kondisi Sekarang Ini Kalau Kita Melihat Laporannya Dari Komnas Perempuan Laporan Kekerasan Kekerasan KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga Masa Covid Ini Meningkat Tajam Karena Apa Ternyata Hasil Penelitian Juga 80% 80% Yang Menemani Anak-anak Belajar Itu Ibu 80% Saya Bukan Ngarang Hasil Penelitian Seperti Itu Nah Itu Tentu Karena Semua Anak Berada Di Rumah Beban Kerjanya Bertambah Harus Menemani Anak Belajar Anak Yang 1 TK 1 SD 1 SMP Semuanya Butuh Pulsa Butuh Paket Data Butuh Ditemani Belajar Pasti Setrasakan Tinggi Nah Itu Malah Yang Menjadikan Sangat Rawan Terkena Covid Ketika Setras Tinggi Pasti Sangat Rawan Terkena Covid Karena Imun Tubuhnya Akan Turun Oleh Sebab Itu Saya Lebih Sepakat Ketika Pembelajaran Itu Tidak Perlu Terlalu Mengekang Bahkan Kalau Di UGM Itu Ada Fakultas Fakultas Memberikan Instruksi Kepada Dosen Untuk Menurunkan Atau Tidak Memberikan Banyak Tugas Kuliah Karena Biasanya Dosen Dosen Itu Ketika Ngajar Ah Stresnya Lebih Tinggi Daripada Kuliah Offline Katanya Begitu Kata Anak Anak Sekarang Online Lebih Ini Daripada Offline Dan Lebih Susah Lagi Kenapa Anak Anak Itu Protes Karena Ibunya Itu Gak Sesabar Guru Bapak Eh Juga Tidak Bisa Sesabar Guru Ketika Mengajar Tambah Lagi Pelajaran Anak Anak Sekarang Jauh Lebih Rumit Daripada Kita Dulu Pelajaran SD WSN Matematika Ada Bahasa Inggris Ada macam-macam Yang kita Tidak Bisa Yang Orang Di rumah Pun Belum Mampu Untuk Menanganinya Jadi Complicated Oleh sebab Itu Sebenarnya Menurut saya Yang Tidak Ada Yang Lebih Utama Selain Kesehatan Tidak Ada Yang Lebih Utama Daripada Kesehatan Jadi Otomatis Apapun Ketika Ada Masalah Masalah Seperti Itu Kembalikan Pada Kondisi Awal Kenapa Kita Melakukan Ini Adalah Untuk Menjaga Kesehatan Kalau Ini Sudah Menggabung Kesehatan Berarti Kita Harus Mengambil Sikap Yang Jelas Itu Saja Terima Kasih Terima Kasih Bu Ninik Jawaban Yang Luar Biasa Mengenai Sasaran Silahkan Bapak Ria Jika Ingin Menambahkan Masker Menyambung Masker Menurut Kajian Medis Masker Kain Seperti Yang Bapak Ibu Sekalian Semua Pakai Ini Diharapkan Bisa Diganti Setiap Empat Jam Sekali Artinya Jika Bapak Ibu Sekalian Keluar Rumah Pergi Itu Siapkan Masker Cadangan Masa Mau Keluar Sampai Lebih Dari Sepuluh Jam Kan Enggak Ya Pergi Secukupnya Jadi Minimal Kalau Pergi Ada Masker Cadangan Seperti Tadi Yang Disampaikan Bun Ini Saya Kira Cukup Mbak Fepi Oke Baik Pemirsa Senang Sekali Tentunya Kita Nanti Akan Kembali Lagi Setelah Jadinya Yang Satu Ini Tetap Jangan Kemana Mana Hanya Di Bincang Sehat Saatnya Memulai Adaptasi Kebiasaan Baru Dengan Penuh Disiplin Setelah Bepergian Jangan Lupa Cuci Tangan Pakai Sabun Dan Bersihkan Kacamata Handphone Barang Bawaan Dan Segera Mandi Sebelum Dengan Keluarga Biasakan Selalu Ber-PHBS Rutin Berolahraga Makan Makanan Bergisi Seimbang Bersihkan Peralatan Dan Perabotan Rumah Tangga Secara Rutin Menjaga Sirkulasi Udara Dalam Rumah Terima Terima Kasih Pemirsa Anda Masih Setia Bersama Kami Dalam Program Bincang Sehat Bersama Lawan COVID-19 Indonesia Sehat Indonesia Kuat Di era Adaptasi Kebiasaan Baru Tadi sudah Kita mendengarkan Penjelasan Dari segmen Pertama Tentang Pengendalian Dan juga Pencegahan COVID-19 Dan Kedua Sudah Ada Kinerja Kemenkes Dalam Penanganan COVID-19 Dan Yang Terakhir Tadi Ada Penerapan Protokol COVID-19 Kita Kembali Terus Ditingkatkan Bapak Ibu Sekalian Semua Diharapkan Bisa Memulai Dari Diri Sendiri Jaga Diri Dan Juga Jaga Keluarga Bukan Bukan Hanya Diri Sendiri Keluarga Juga Mari Kita Jaga Bersama Sama Supaya Mereka Bisa Memahami Apa Itu 3M Plus Tadi Dan Juga Protokol Kesehatan Lainnya Dan Dengan Demikian Bapak Ibu Sekalian Semua Akan Ikut Menjaga Masyarakat Sekitarnya Vaksin Yang Sudah Bisa Diterapkan Adalah Protokol Kesehatan 3M Sedangkan Vaksin Yang Sebenarnya Ini Kita Masih Menunggu Saya Kira Itu Mbak Feby Dan Mbak Ibu Sekalian Semua Pesan Dari Kami Tetap Jaga Diri Keluarga Dan Masyarakat Terima Kasih Ibu Nini Sebagai Wakil Masyarakat Banyuwangi Di DPR Apa Yang Ingin Anda Sampaikan Ke Masyarakat Khusususnya Pemangku Kepentingan Untuk Bergerak Bersama Melawan COVID-19 Vaksin Ini Desember Sudah Disiapkan Namun Vaksin Ini Bukan Vaksin Merah Putih Tapi Vaksin Yang Masih Kita Ambil Dari Luar Karena Kita Ingin Cepat Untuk Segera Bisa Mengatasi Ini Vaksin Ini Akan Mulai Vaksin Mulai Akan Dilaksanakan Sekitar Pertengahan Desember Yang Pertama Akan Diberi Adalah Tenaga Kesehatan Karena Tidak Akan Mungkin Tenaga Kesehatan Mau Memvaksin Orang Kalau Dia Sendiri Belum Divaksin Ya Kan Yang Kedua Adalah TNI Polri Karena Mereka Yang Harus Menjaga Indonesia Ini Tugas Mereka Bukan Tugas Mereka Berat Juga Untuk Menjaga Republik Indonesia Ini Dan Juga Nanti Ada Vaksin Juga Yang Masih Untuk Apa Yang Untuk Yang Pertama Ini Yang Umurnya 18 Tahun Sampai 59 Tahun 18 Tahun Sampai 59 Tahun Tapi Itu Nanti Pasti Akan Ada Inovasi Inovasi Baru Kita Berharap Yang Untuk Masyarakat Umum Tentu Juga Bisa Mendapatkan Vaksin Secara Bertahap Dan Itu Terus Akan Diupayakan Oleh Pemerintah Indonesia Kita Berharap Dengan Adanya Vaksin Ini Nantinya Akan Selesai Masalah Penyebaran Yang Ada Di Indonesia Ini Penyebaran COVID Dan Tentunya Bukan Berarti Dengan Adanya Vaksin Ini Kita Juga Akan Lebih Lengah Tidak Vaksin Tetap Berjalan Kita Waspada Juga Tetap Harus Dilakukan Oleh Sebab Itu Closing Statement Saya Pada Acara Kali Ini Hanya Kita Yang Bisa Menjaga Kesehatan Kita Hanya Kita Dan Orang Orang Dekat Kita Yang Bisa Menjaga Kesehatan Kita Bila Kita Tidak Patuh Siapa Laki Yang Akan Menjaga Kesehatan Kita Terima Kasih Dari Saya Wa'alaikum 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 Baik Terima Kasih Penjelasan Yang Luar Biasa Dari Dokter Ryo Dan Ibu Ninik Mudah-mudahan Pengetahuan Dan Informasi Ini Menjadi Wawasan Baru Buat Kita Semua Agar Terus Selalu Taat Terhadap Protokol Kesehatan COVID-19 Dan Kali Ini Bagi Pemirsa Yang Tulangan COVID-19 Dan Informasi Kesehatan Lainnya Silahkan Hubungi Hotline COVID-19 Di Nomor 119 Extension 9 Atau Layanan Halo Kemkes Di Nomor 1500 567 Kunjungi Juga Di Berbagai Kanal Informasi Kemenkes Lainnya Yaitu Di Website Di Kemkes .go .id Twitter Di Kemkes RI Dan Juga Ada Di Siaran Radio Streaming Di Radio Kesehatan .com .go .id Baik Pemirsa Itu tadi Perjumpaan Kita Kali Ini Senang Sekali Saya Feby Ayu Dan Juga Duana Rasumber Dokter Yaud Dan Ibu Ninik Mudah-mudahan Kita Selalu Dalam Lindungan Allah Dan Selalu Dalam Keadaan Sehat Wal Afiat Tetap Jaga Kesehatan Dan Patuhi Protokol COVID-19 Saya Feby Ayu Sekaligus Mewakili Seluruh Kru Yang Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima